Berawal dari ID, product owner kemudian menunjuk product manager atau merangkap jabatan tersebut untuk membangun development team. Product owner atau product manager ini bertugas untuk merumuskan product market fit dan membuat roadmap plan. Product market fit meliputi, riset untuk validasi masalah, riset produk dan pasar, sampai bikin strategi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, roadmap plan berisi rencana jangka panjang dari sebuah aplikasi. Untuk membuat software masa kini dengan kualitas terbaik, tapi biayanya paling rendah, dengan waktu yang relatif cepat, metode kerja yang digunakan adalah Agile Scrum. Ya, Agile Scrum, itu yang paling pas. Scrum merupakan keragak kerja proses yang telah digunakan untuk mengelola pengembangan produk kompleks semenjak awal tahun 1990-an. Banyak software, aplikasi, dan startup terkenal yang menggunakan metode ini. Lalu bagaimana itu dilakukan? Mulai dari perencanaan, apa saja fitur yang ingin dibuat, bagaimana layoutnya, halaman apa saja yang dibutuhkan, berapa budgetnya, berapa lama waktunya, berapa orang yang akan mengerjakannya, dan lain sebagainya. Kemudian berlanjut dengan analisa kebutuhan, tentang apa saja yang diperlukan dari perencanaan yang sudah dibuat, halaman login, field apa saja yang dibutuhkan, halaman lockout, dashboard, database, dan masih banyak lagi. Fase berikutnya adalah desain. Di fase ini, ditentukan semua elemen dari aplikasi, meliputi business rules, layout, themes, frameworks, arsitektur, mobile aspects, dan lain sebagainya. Tim design, yaitu UI atau UX designer akan A. Memetakan ide dan user behavior ke dalam rancangan flow aplikasi. Output dari proses ini biasanya berbentuk flowchart, wireframe, dan lofi design. B. Melakukan serangkaian reset atau tes, agar flowchart yang dibuat tidak membingungkan, dan bisa memberikan experiencing bagus bagi user. Output dari proses ini disebut user journey matrix. C. Membuat design interface yang tidak cuma estetis, tapi juga intuitif. Artinya, user diharapkan dapat memahami kegunaan masing-masing fitur tanpa harus ribet menjelaskan. Output dari proses ini disebut hi-fi design. Lanjut. Berlanjut ke fase implementasi. Seluruh perencanaan yang sudah dibuat di fase design akan dieksekusi di fase ini. Backend engineer akan mengurusin server, bikin skema, database, API. Well, intinya membuat arsitektur untuk mengeksekusi fitur agar sesuai dengan logika flowchart yang disepakati. Frontend engineer kemudian menghubungkan design yang sudah dibuat oleh UI atau UX designer dan hasil pekerjaan backend, juga mengurusin tampilan HTML, CSS, JavaScript yang dapat dilihat oleh pengguna, dan jadilah prototype. Masuk ke fase testing, ini penting banget. Di fase ini, semua code, bugs, hole, problem akan diuji oleh Quality Assurance Engineer. Semua masalah yang ditemukan akan dibereskan satu demi satu. Lalu masuk ke fase deployment. Di sini, development environment akan berubah jadi staging environment. Fase ini akan dicapai setelah siklus reset development validasi atau yang disebut sebagai iterasi yang berulang pada fase sebelumnya menghasilkan aplikasi yang layak untuk dirilis. Dari development environment ke staging environment ke production environment. Dari internal release ke stage release ke full release. Dan live, jadilah sebuah aplikasi. Eh, tapi belum selesai sampai di situ. Setelah aplikasi dirilis, development akan masuk ke fase maintenance. Ini untuk memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya. Scrum Master akan dipilih sebagai leader yang memimpin tim. Tugasnya adalah membantu anggota tim dan memastikan semua masalah yang ada dapat diatasi dengan baik. Dan tim member memastikan produk dibuat sesuai arahan. Dalam sepak bola, produk owner adalah manager, Scrum Master adalah kapten tim. Seluruh fase untuk membuat aplikasi sebagaimana yang sudah dijelaskan disebut sebagai SDLC atau Software Development Lifecycle, Siklus Hidup Pengembangan Sistem. Dan karena terus diulang, di Scrum ada satuan waktu konstan yang disebut sebagai sprint. Satu sprint biasanya berdurasi satu minggu sampai maksimal satu bulan. SDLC atau Software Development Lifecycle adalah sebuah lingkaran yang berisi task-task, sprint planning, sprint review, sprint retrospective, dan sprint itu sendiri untuk menghasilkan aplikasi yang diinginkan. Setiap hari, ada scrum daily atau stand-up meeting. Meeting harian ini tujuannya untuk melaporkan task apa saja yang sudah dikerjakan, obstacle yang ditemui, target task hari ini, dan lain sebagainya. Biasanya, setelah satu sprint diselesaikan, ada sesi khusus untuk membahas pencapaian tim yang disebut sebagai sprint review. Selain membahas pencapaian, ada juga pembahasan non-teknis seperti tingkat kebahagiaan, kekurangan, dan lain sebagainya yang dirangkum dalam sesi yang bernama sprint retrospective. Jadi, begitulah sebuah aplikasi dibuat. Sekarang mari kita rekap kembali. Untuk membuat aplikasi dengan SDLC atau Software Development Lifecycle, kita akan melewati tahapan-tahapan sebagai berikut. Planning Requirement Analysis Design Implementation Testing Dan Maintenance Materi yang ada di video ini tersedia jika kamu belajar di Binar Academy. Kamu dapat menjadi salah satu talenta yang begitu dibutuhkan di era masifnya ekonomi digital yang dapat membuat aplikasi yang tak cuma keren, tapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Binar Academy adalah sebuah platform one-stop digital carried path untuk menjadi tempat belajar sekaligus mencari pekerjaan di industri yang tepat. Ditirikan oleh sekumpulan founders yang sudah sangat berpengalaman di perusahaan digital, bahkan di perusahaan unicorn. Binar Academy memiliki misi untuk mengatasi supply demand gap di industri digital, di mana kita tahu Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara lain, sehingga supply SDM jadi tantangan tersendiri bagi dunia startup dan industri digital secara keseluruhan, padahal itu adalah komponen yang sangat penting untuk menggerakkan ekonomi digital. Kunjungi website Binar Academy di binaracademy.com untuk mulai belajar sekaligus dicarikan pekerjaan. Saya, Rianto Astono.